Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepinjuk berita. Pemirsa sudah 2 tahun lokasi wisata di Ngawi mengalami mati suri. Ini seiring dengan pandemi COVID-19. Lebaran tahun ini menjadi titik balik untuk wisata kembali hidup dan menjalankan aktivitasnya. Bahkan terpantau jumlah pengunjung terus meningkat. Lebaran tahun 2022 menjadi titik balik lokasi wisata untuk kembali menjalankan aktivitasnya dengan beroperasional kembali. Ini setelah 2 tahun harus menahan dan tutup berhenti operasional akibat pandemi COVID-19. Seperti di Taman Wisata Alam Serambang Park Ngawi yang terus diserbur ribuan wisatawan selama libur lebaran. Wisata Alam Serambang Park yang berlokasi di Desa Gerimulyo, Kecamatan Jogorogo Ngawi ini menjadi tempat wisata favorit para wisatawan saat libur lebaran. Dengan tiket 20 ribu rupiah, para pengunjung akan dimanjakan dengan suguhan madangan alam yang sangat sejuk, asri dan sangat alami. Di sepanjang jalan banyak tumbuh bunga beraneka warna, taman bermain anak, air mancur, warung makan dan gazebo. Paling dicari pengunjung tidak lain adalah keindahan air terjun yang lokasinya sekitar 2 km dari pintu masuk. Meski harus berjalan sejauh 2 km, namun para pengunjung tidak merasa lelah sebab di kanan-kiri terdapat pemandangan alam yang sangat indah dan sejuk. Jadi tahun ini itu seru sekali ya, karena kan perdana kita setelah lebaran terus gak ada istilahnya agak longgar gitu ya, gak kayak tahun-tahun sebelumnya, jadi gak boleh kemana-mana gitu. Jadi ya seru aja sama keluarga ke alam, menikmati alam gitu. Ini dalam rangka liburan apa sih, Kak? Nah, liburan lebaran aja sih. Kenapa tidaknya ke sini, atau ke wisata lainnya? Ya, karena di samping menikmati suasana alam ya, meskipun banyak orang, tapi kan tetap outdoor gitu, dari pada kemul-kemul kan. Bahwa di mana? Saya dari Surabaya. Mana? Biunya yang malah di sana? Lihat air terjunnya, terus sama air mancur-mancur itu kan banyak tiap spot ada. Sama spot fotonya juga menarik. Dulu sudah pernah ke sini, Kak? Belum, baru pertama. Sementara itu, menurut Haryanto, pengelola Seramban Park, selama musim libur lebaran tercatat, sudah ada sekitar 7.000 wisatawan. Mereka datang dari berbagai kota di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Karena ini pertumbuhan juga baru tumbuh, keran untuk wisata juga baru dibuka. Karena kami tidak bisa membandingkan dengan tahun kemarin atau dua tahun kemarin, karena selama dua tahun, selama pandemi, wisata yang kami kelola ditutup total. Dan sampai jumlah sampai berapa saat ini, Pak? Untuk libur lebaran, sampai hari ini, angka pengunjung yaitu mencapai 7.000 pengunjung. Kalau untuk tiket, ada kenaikan nggak, Pak? Untuk tiket, tidak ada tusla, tidak ada kenaikan tarif selama lebaran. Dalam arti, agar wisata ini bisa berkesan murah, juga pertumbuhan ekonomi juga baru tumbuh, sehingga tidak memberangkan pada pengunjung. Sehingga daya tarik kami, yaitu agar wisata ini kesannya wisata yang murah, yang meriah, tapi tetap indah. Untuk prokes gimana, Pak? Untuk prokes, kami selalu jaga yang terbaik, agar pandemi ini benar-benar berakhir dan wisata tak bisa buka. Kami patuhi semua apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Diketahui wisata alam Serambang Praks sendiri merupakan wisata alam di Lereng Gunung Rawo. Meski pemerintah mulai memberikan kelonggaran dan para wisatawan telah bebas masuk ke lokasi wisata, namun protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Terima kasih telah menonton!